Kenaikan aktivitas pengunjung di sejumlah lokasi wisata kota Singkawang terjadi pasca tahun baru. Seperti yang terjadi di Palm Beach Singkawang, pengelola mengaku lonjakan pengunjung atau wisatawan paling banyak terjadi pada 2 Januari 2022. Pengelola menilai salah satu faktor peningkatan tersebut terjadi adalah penutupan yang dilakukan pada sejumlah lokasi wisata untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mereka berharap COVID-19 dapat segera berlalu lantaran tempat wisata cukup berdampak selama pandemi melanda. Untuk tahun ini, alhamdulillah pengunjung lumayan meningkat. Ada pengunjung yang sedikit ramai dibanding tahun sebelumnya. Dikemungkinan dikarenakan level 1 ya kota Singkawang. Mudah-mudahan level 1 ini bertahan sampai pandemi berakhir. Peningkatan pengunjung terjadi pada saat tanggal 2. Kalau tanggal 31 malam tahun baru kita ada penutupan tamu. Kecuali tamu hotel boleh masuk. Tapi kalau untuk tanggal 1 itu masih relatif agak sepi. Tapi tanggal 2 lumayan ramai karena pas pertempatan akhir pekan. Sementara itu dari data perhimpunan hotel dan restoran Indonesia PHI di Singkawang, okupansi hotel bahkan meningkat hingga 100 persen. Meski demikian, ia memastikan seluruh hotel di Singkawang tertib menerapkan protokol kesehatan dan scan aplikasi peduli lindungi. Memang orang berduyun-duyun datang ke kota Singkawang itu yang jelas tidak kita menapikan bahwa keinginan para tamu ingin tempat-tempat rekreasi salah satunya bagaimanapun Singkawang ini sebagai destinasi wisata. Tingkat unian ini cukup signifikan hotel-hotel yang berjumlah 40 hotel dan 60 restoran meningkat 100 persen.